Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang ya Baru bajuang cuan Gimana di siang hari ini Dengan cuaca yang cerah Apakah hati kalian secerah dengan cuaca ini Atau hati kalian mendung Dengan rekondisi keadaan cryptocurrency Semoga kalian diberi mental baja Serta umur panjang Rezeki yang melimpah ya amin Dan tetap ya kan kawan Tidak luput secangkir kopi Selalu ada buat menemani Kesempatan kali ini teman-teman Untuk melihat rekondisi daripada keadaan Cryptocurrency yang dimana kita Sangat disuguhkan dengan Market cap yang mengalami penurunan Lagi ya teman-teman baru juga naik Beberapa jam ya kan Beberapa hari ya sehari aja ya Dikasih naik 1,1 triliun Habis itu turun lagi tuh kan Turun lagi di area 1,08 triliun Dan untuk bitcoin dominance Bisa kalian lihat Cukup mantap siwa juga ya Dengan presentasi 48,9 persen Hampir menyentuh ke 49 persen Masih sangat tinggi Oke Kalian tahu hukumnya Bitcoin dominance dengan bitcoin price-nya Ya Kalau kalian tahu hukum alamnya Pasti kalian paham kenapa Altcoin mengalami crash seperti ini Bitcoin juga sedang downtrend juga ya kan Tentunya altcoin mengalami crash Kalian pasti paham Oke Nah Kalau kita lihat Untuk fair and grid indexnya Juga mengalami penurunan Karena kemarin itu Di area 44 ya Saat ini di area 40 44, 42 Dan kali ini di area 40 Nah Menjawab pertanyaan dari teman-teman ya Bang benerkah crash ini melakukan pembakaran Ya kan Nah banyak sekali yang bertanya seperti itu Kok gak ada perubahan ya Circulating supply-nya masih sama Total sosokannya masih sama Gimana ini bang Oke Jadi kalau kita lihat dari sini teman-teman ya Nah kalau kita lihat dari sini ya Untuk brace sendiri Ini brace ya teman-teman Bisa kalian lihat pergerakannya Memang di area 22 sini terus ya Lalu kita lihat secara overallnya Ya mayoritas hampir merata ya Semua aset mengalami chart yang seperti ini Dari all time hacknya ya Dia naik Turun Ada sedikit kenaikan Turun Kenaikan turun Dalam arti yang kalau kita ambil secara overallnya Di sini dalam kondisi downtrend Tapi Yang bisa kalian pantau adalah Di sini dia gak nyentuh di harga Harga dasar Oke harga awal dia launching Kalau gak salah itu di Kepala 6 dengan 9 0 di belakang koma Kalau gak salah teman-teman Toh Kalau kalian dulu berli di pancake swap ya Atau di intinya di dex ya Itu kalian sampai saat ini Walaupun dia koreksi Udah cuan teman-teman Masih dapet cuan Oke Karena dia awal launching itu Kalau gak salah di kepala 6 dengan 9 0 gitu teman-teman ya Nah Jadi kalau kita lihat bersama Di sini yang menjadi permasalahan adalah Tentang Total supply Maksimal supply Dan circulating supply nya Ini kan yang Yang jadi permasalahan kita Semua sebenarnya ini ya teman-teman ya Kenapa gak di update gitu ya Kan coin market cap ini Kenapa gak di update Karena gini teman-teman Mayoritas pemain kripto itu Mencari data melalui coin market cap Padahal ya Tampilan coin market cap ini Sangat-sangat enak gitu Untuk kita mencari data Untuk kita melihat Aset-aset gitu ya teman-teman Karena Lebih simple Padahal kalau kita bandingkan dengan coin gecko ya Itu kalau perihal updating Itu lebih cepat coin gecko Tapi untuk segi tampilan Untuk segi Kenikmatan mata Itu lebih nikmat coin market cap Saya juga gak tau nih Heran sekali ya Kadang coin gecko itu cepat kali update nya ya Update-update Perihal rank ya Perihal itu Cepat gitu teman-teman ya Tapi kalau coin market cap kenapa lama Padahal coin market cap ini Bisa dijadikan acuan Bagi orang pemain gitu Untuk melihat Market capnya berapa Circulating supplynya berapa Pergerakannya seperti apa Ini orang-orang itu Senderung Seneng gitu Tapi Ketika Ada terjadi hal seperti ini Ya Di price Di price ini Kalau kita lihat Supply maksimalnya memang Satu kuat triliun Ya kan Total supplynya Nah total supplynya ini Harusnya kan sudah dikurangin Dengan total yang sudah di burn Gitu teman-teman ya Ini yang menjadi permasalahan Kalau disini ya Peredaran supplynya Masih 39,57% Oke Ini diambil dari Supply total tentunya Teman-teman Dari supply total Makanya presentasinya Sangat kecil Sedangkan kalau kita lihat Dari sini Kalau kita lihat dari Crypte ya teman-teman Disini terlihat ya Harga daripada price Ya sama ya Kayak di coin market cap Di kepala 2 juga Disini ada holdernya Sebesar 184.937 holder Ya market capnya Di area 79,79 juta Volume perdagangannya Ini teman-teman 4,3 juta US dollar Nah jadi harga tertinggi Sepanjang masanya Ini ya Minus dia 89% Teman-teman ya Terendah sepanjang masa Nah ini ya Terendah sepanjang masa Teman-teman Bisa kalian lihat sendiri Dengan kepala 6 Dan disini 590 di belakang koma Ya Alias sebenarnya Kalau kita beli di kepala 7 aja Udah cuan sebenarnya Karena Presentasi kenaikannya Itu sebesar 32.715% Ya dari dia lahir Sampai harga saat ini loh ya Itu mengalami kenaikan 32.715% Nah Ini Total pasokan teman-teman ya Atau maksimal pasokannya Jadi udah gak bisa ditambah lagi nih Untuk maksimal Karena sudah maksimal ya Itu 1 kuat triliun Dan untuk yang dibakar Ini sudah 59.76% Alias sudah separoh lebih kan Tentunya yang dibakar Nah Kenapa kok untuk total pasokan Di CoinMarketCap Gak tier update gitu ya Apakah ini suatu kebobrokan Daripada CoinMarketCap Karena memang banyak sekali Bukan hanya price ya Aset-aset lainnya pun Ngeluh dengan hal Kinerja CoinMarketCap Padahal itu adalah suatu platform Yang cukup besar Yang cukup bagus Apalagi udah di Akusisi Binance Kalau gak salah ya Seharusnya Lebih baik lagi Apakah memang harus ada pelicin dulu Baru di update gitu ya kan Nah itu kayak Kayak Wakanda nanti ya Kayak Wakanda gitu Nah Ini dari kriptonya ya teman-teman ya Jadi total pembakaran sudah sekian Total Maksimal Supply-nya 1 kuat triliun Sedangkan kalau kita lihat dari sini Nah sedangkan kalau kita lihat Dari CoinGecko CoinGecko ya teman-teman Memang kalau segi tampilan enak CoinMarketCap ya Jujur Tapi kalau soal mencari Presentasi Perselisih Ya rank Data dan sebagainya Lebih cepat CoinGecko untuk update-nya ya Nah ini adalah harga price Ya sama ya teman-teman ya Nah Ini adalah market cap Daripada price ya Kapitalasi pasarnya Ya sama ya Kayak di kripto ya tadi Teman-teman mengalami penurunan Di area 79 juga Volume teman-teman ya Berada di area 4,1 jutaan Ya nah Kita fokusnya ke Supply Oke Supply beredar Teman-teman Supply beredar sama ya Kayak di coin market cap Cuman kalau kita lihat Total pasokan Oke Total pasokan 427 triliun Nah ini Ini yang update Di sini teman-teman Kenapa Karena dari total pasokan ini ya Total pasokan Kalau kalian lihat Cermati Nah ini ada keterangannya ya Jumlah coin yang telah dibuat Dikurangi setiap coin Yang telah dimusnahkan Ya Jadi Dari coin yang dibuat Teman-teman Yaitu 1 kuat triliun Ya kan ini dikurangin dengan jumlah coin yang sudah di burn Ya di burn itu sudah 50% lebih 50 berapa tadi 6 atau berapa ya Intinya sudah separuh lebih Nah Disingkirkan dari sirkulasi Ini sebanding dengan saham yang ditampilkan Di bursa saham Pasokan total Pasokan di rantai blok Token yang dimusnahkan Nah Jadi di sini Penjelasannya Dari 1 kuat triliun Teman-teman Dikurangi dengan Pasokan yang di burn Itu menghasilkan Sisa supply-nya Atau total supply-nya Itu sekitar 427 triliun Oke 427 triliun Ya teman-teman Ini dikurangin Bisa dikatakan Di sini ya Kalau kita kurangkan dengan 395 triliun Ini yang masih Berada di Dalam sini Itu sekitar 6 triliunan something Oke 6 triliunan something Nah Jadi kalau kita berbicara Ini sudah Berapa ya 80%an Sudah Beredar Teman-teman Supply-nya ya Karena kalau di coin market cap Kita nggak bisa melihat data Daripada price yang seperti ini Nggak bisa lihat ya Kenapa? Karena di coin market cap Hanya mencantumkan Yaitu Supply maksimalnya Dan circulating supply Kalau untuk price Tapi kalau aset-aset lain Kadang ada ya Circulating supply-nya sekian Ya total supply-nya sekian Pasokan maksimalnya sekian Kadang di coin market cap ada Tapi di price ini Nggak ada ya Rumor yang beredar Gini teman-teman Dari tim price sendiri Sudah Nge-up Nge-up Daripada Si coin market cap Untuk segera meng-update Tapi kita nggak ada yang tahu ya Karena gini teman-teman ya Acuan orang Orang itu seringkali Melihat data itu Dari coin market cap Tanpa Mereka mau mencari Di platform lain Ya Kadang coin market cap Belum update Tapi di platform-platform lain Itu udah update gitu Teman-teman ya Contohnya di coin gecko Ya Di coin market cap Circulating supply-nya Ya Breh sama Ya sama kayak di coin gecko Untuk Pasokan maksimalnya sama Cuma Untuk total pasokan Itu yang nggak ada di coin market cap Jadi disitu membuat Kebingungan juga Karena gini Total pasokan ini Teman-teman ya Dari 1 kuat triliun Pasokan maksimal Itu dikurangin jumlah Yang sudah dibakar Oke Dikurangin jumlah Yang sudah dibakar Dan menyisakan Sekitar 427 triliun Ini total pasokannya Dan yang sudah Beredar Teman-teman Itu sekitar 395,6 triliun Nah Berarti Yang belum Beredar Itu masih ada Sekitar 6 triliun Atau berapa 6 triliunan ya Teman-teman ya Bukan kalau 6 triliun Lebih ya Ya intinya itu Sekitar itu 60 atau berapa ya Intinya itu Kalian bisa kurangin sendiri Kalian bisa hitung nanti ya Seperti itu Teman-teman Nah apakah Memang ini adalah Kebobrokan Atau memang Dari CoinMarketCap Gak mau ngeupdate Atau gimana Atau dari Timbrace-nya Kurang ngasih pelicin Kita gak ada yang tahu Ya intinya Kalau CoinMarketCap Gak update Ya kita bisa cari di Platform lain Gitu teman-teman Ya untuk menjadikan Acuan perbandingan Ingat Jangan pernah mencari Sesuatu Hanya dalam Satu tempat Ya kadang di tempat ini Gak ada Di tempat B Ada Contoh Kalian ingin makan Nasi goreng Kalian cari Yang biasanya jualan Di Proliman Gitu ya Semisal Tapi di Proliman Kok gak ada Pindah cari yang lain Gitu Jangan sampai di Proliman Gak ada Kalian pulang Tanpa membawa Apa yang kalian inginkan Kita bisa cari di tempat lain Simpelnya seperti itu Oke Jadi mungkin ini Sedikit informasi ya Bisa sedikit menjawab Pertanyaan dari teman-teman Semoga bermanfaat Utamakan Dior Disini gak ada ajakan Membeli atau menjual Suatu aset cryptocurrency Saya hanya menyampaikan informasi Tentunya teman-teman Yang melakukan eksekusi Oke Jadi kalau kalian gak yakin Dengan price Gak usah dibeli Kalau yakin Silahkan diperyakin kembali Gitu teman-teman Utamakan Dior Dior Resort Karena segala sesuatu Untung Ruki Tetap teman yang menikmati Oke Dan salam cuan Terima kasih telah menonton!